Halo guys, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial khusus untuk akun guru di G-School. Yang mana, tutorial ini hanya berlaku untuk admin sekolah saja. Tutorialnya adalah cara membuat kelas, cara memverifikasi guru, cara memverifikasi siswa, dan cara atur kelas guru. Oke guys, sebelum saya bahas poin-poin tadi, kalian harus mempunyai akun guru terlebih dahulu. Setelah mempunyai akun guru, kalian pastikan kalau kalian adalah admin sekolah, agar bisa mengikuti tutorialnya. Namun, jika kalian ingin tahu apa perbedaan akun admin dengan akun bukan admin, maksud saya adalah akun guru yang admin dengan akun guru yang biasa, kalian bisa tonton sampai habis. Oke guys, ini adalah perbedaan akun admin dengan bukan admin. Akun guru yang admin, dia memiliki menu My School di fitur strip 3 di kiri atas, sedangkan akun guru yang bukan admin tidak memiliki fitur tersebut. Jika kalian sudah mengetahui perbedaannya, kita langsung saja masuk kepada poin tutorial yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah cara membuat kelas. Step pertama yang kita lakukan adalah masuk ke menu My School. Setelah itu, bisa kita lihat di kanan atas ada logo pengaturan, dan kita klik logo tersebut. Setelah kita klik logo tersebut, maka kita akan masuk dalam halaman yang ada menu Siswa, Guru, Alumni, dan Follow. Di sana juga terdapat menu kelas dan Room. Untuk menu Room, itu belum ada fitur khusus karena menu tersebut ditujukan untuk rencana ke depan G-School. Oke guys, langsung saja kita buat kelas. Yang harus diketahui, di sana ada menu angkatan dan menu kelas. Di G-School, menu kelas itu adalah ruang kelas kita di sekolah. Misalnya, 9A, 9B, 9C, atau 91, 92, 93, dan lain-lain. Contohnya adalah, saya ketik kelas 9A dan kita langsung bisa memilih wali kelas di menu tersebut dan klik Simpan. Sedangkan menu angkatan adalah menu kita kelas berapa di sekolah. Misalnya, kita kelas 7, kelas 8, atau kelas 9. Dan jika kita klik angkatan, maka akan tertera data yang harus diisi, yaitu nama dan deskripsi. Nama sesuai dengan kelas yang akan kita buat, misalnya kelas 9. Dan deskripsi adalah tahun angkatan, misalnya tahun angkatan 2020-2021. Setelah itu, langsung klik Simpan dan jadilah kelas di sekolah kita. Kita lanjut ke cara me-verifikasi guru. Caranya adalah, kita tetap masuk ke menu My School dan pergi ke halaman Manage School di lokasi pembuatan kelas tadi. Setelah itu, kita klik menu guru. Di menu guru, ada lagi menu yang bertulisan Semua, Verify, dan Unverify. Menu tersebut adalah sebagai tanda guru yang sudah ter-verifikasi dan belum ter-verifikasi. Tanda guru ter-verifikasi adalah centang biru di ujung namanya, sedangkan admin sekolah adalah bercentang merah di ujung namanya. Jika kita belum ter-verifikasi, maka tidak ada centang apapun di nama kita. Nah, kekurangan guru yang tidak di-verifikasi sekolah, dia tidak akan bisa mengajar di sekolah tersebut. Nah, ini dia cara verifikasinya. Kita klik titik 3, lalu kita klik verify, atau dengan cara klik kotak yang ada di awal nama untuk membuat checklist menandai di antara semua guru tersebut, dan klik titik 3 atas, sebelah kanan, lalu pilih verify. Di sana tertera empat pilihan, di mana dua verify dan dua unverify. Nah, itu sama saja guys. Verify atas dan verify bawah sama saja fungsinya. Kita lanjut ke poin selanjutnya adalah cara verifikasi siswa. Caranya hampir sama dengan verifikasi guru. Di halaman manage school, tempat pilihan siswa, guru, dan alumni, kita klik siswa. Setelah itu, kita akan sampai di halaman di mana ada pilihan yang persis sama dengan halaman guru. Dan, perbedaannya hanya ada menu tanpa kelas di halaman tersebut. Menu tanpa kelas adalah di mana menu yang siswanya sudah terverifikasi tapi belum mendapatkan kelas. Tanda siswa yang sudah terverifikasi adalah adanya centang biru di ujung namanya. Cara verifikasi siswa sama seperti guru tadi. Kita pilih semua siswa, dan kita klik titik 3 di atas kanan, lalu pilih verifikasi. Nah, itu dia cara pertama. Cara kedua adalah, kita klik semua siswa, lalu kita klik langsung di mana kelas siswa tersebut. Misalnya, mereka adalah murid 9A, maka kita klik 9A. Langsung saja, kita bisa cek kelas 9A, dan mereka sudah berada di kelas mereka, yaitu 9A. Sedikit tips untuk admin sekolah. Saya sarankan untuk mengarahkan siswanya ketika membuat akun G-School Student mengikut sertakan kelas dan ruangan mereka, agar admin mudah memasukkan mereka ke kelas mereka. Itu adalah cara untuk meverifikasi dan memasukkan siswa ke kelasnya masing-masing. Kita masuk ke poin selanjutnya, adalah cara atur kelas guru. Caranya yaitu, kita pergi ke tempat verifikasi guru tadi, setelah itu, kita klik titik 3 dan pilih atur kelas. Pilihlah sesuai dengan kelas yang diajar guru tersebut, misalnya guru tersebut mengajar di semua kelas, atau hanya di kelas 9A saja. Dan jangan lupa klik save. Nah, ini ada sedikit bonus untuk para admin, yaitu, cara mengatur wali kelas. Caranya adalah, pergi ke menu manage school, lalu klik titik 3 di kelas yang ingin kita atur wali kelasnya, lalu klik edit, dan ganti wali kelasnya. Nah, lalu klik simpan. Itu adalah tutorial yang saya berikan pada kesempatan kali ini. Jika masih ada kebingungan atau pertanyaan, kalian boleh berkomentar di kolom komentar. Nah, ini dia yang spesial. Jika kalian suka, kalian boleh like, subscribe, dan jangan lupa di-share ya, guys. Sekian, terima kasih.